Intro Dalam kunjungan kerja di Sorong, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono melihat sejumlah fasilitas pendukung untuk kesiapan kekuatan Kuarmada III, Pasmar III, dan Lantamal agar dapat disamakan dengan Kuarmada I maupun II. Sehingga tugas pokok untuk menjaga kedaulatan hukum di wilayah kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan dilengkapi sejumlah sarana-prasarana tahun ini, Kuarmada III membuka pendaftaran rekrutmen Taruna baru khusus bagi putra putri Papua yang akan menjalani pendidikan di Sorong. Untuk tahap awal akan diterima prajurit tamtama dan bintara 100 orang yang kemudian akan menjalani pendidikan selama 6 bulan. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono mengatakan selama masa pendidikan prajurit TNI Angkatan Laut akan berpraktek langsung pada armada yang dimiliki oleh Kuarmada III, salah satunya kapal perang. Pendaftaran maupun perekrutan baru untuk para pemuda, pemudi, Papua khususnya, yang dilaksanakan nantinya di Sorong. Kalau yang lalu, pelaksanaan di Surabaya, dan sekarang saya rekrut dari jajaran lantamal-lanal di Papua ini yang nantinya berpusat di Sorong dan pendidikannya nanti di Katapong. Diharapkan dengan dibukanya peluang bagi putra putri asli Papua untuk menjadi bagian dari prajurit TNI Angkatan Laut, dapat menjadi kebanggaan dan dapat bersama-sama menjaga keamanan wilayah laut bagian timur Indonesia. Borobat Layeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.